Sampai Kompas TV, Tim Nasional Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga kualifikasi pilihan dunia 2026 pada selasa nanti. Lantas, bagaimana pulang sukat Garuda dalam laga ini? Mari kita bahas bersama panggaman sepak bola, Erwin Fitriansa. Bung, jika dibandingkan dengan Jepang, apakah Arab Saudi ini memiliki kelemahan yang tertentu yang bisa dieksploitasi oleh Tim Nasional Indonesia? Setiap tim tentu berkembang ya, dari pertandingan pertama, kualifikasi grup C ronde ketiga ini. Dan saya yakin Arab Saudi juga pasti improve ya, apalagi ada pergantian pelatih di situ. Tapi kalau dilihat dari pertandingan pertama, ini acuannya dari pertandingan pertama ketika ditahan imbang Indonesia satu-satu ya, Arab Saudi mungkin punya kelemahan ketika mereka mengantisipasi serangan balik dari Indonesia ya, sehingga Indonesia bisa mencetak gol. Ketajaman juga, ketika bermain di Arab kan mereka juga gak gampang juga untuk mencetak gol, hanya bisa mencetak satu gol gitu. Jika dibandingkan dengan Jepang, tentu soal ketajaman yang membuat Arab kalah ya. Kalau Jepang kan sangat produktif gitu. Baik main di kandang ataupun di tandang itu sangat produktif. Arab gak seperti itu kalau menurut saya. Terus nih, Bung, kan bisa dilihat dengan Sinta yang mungkin akan, bisa bilang, mengotong-otong strategi. Menurut Bung nih, yang perlu diubah dalam pendekatan taktik untuk menghadapi Arab Saudi ini gimana, Bung? Lebih fokus dalam bertahan, yang sederhana-sederhana aja sebetulnya, cuman kan gak mudah untuk dilakukan ya. Lebih fokus dalam bertahan, lebih cepat ketika transisi menyerang dan lebih efektif menyelesaikan peluang itu. Terutama ketika bertahan ya, pemain Jepang itu kan kemarin sangat pintar gitu. Bagaimana memancing para pemain Indonesia untuk keluar dari garis pertahanan gitu ya, untuk bermain tinggi gitu, dipancing. Dan pemain-pemain Indonesia juga dieksploitasi ruangan di belakang, pemain belakangnya itu dieksploitasi oleh pemain-pemain sayap dari Arab Saudi, dari Jepang. Kelihatan ketika menghadapi lawan seperti Jepang yang sangat konsisten, sangat rapi gitu ya, dalam melakukan serangan, variasinya juga mereka cepat gitu melakukan. Agak terlambat Indonesia untuk mengantisipasi, terutama di lini pertahanan ya. Berarti PR-nya berarti lebih ke lini pertahanan ya, Bung ya, di kempur terus ya, Bung. Terus, Bung, tim Indonesia kan ini baru melawan Jepang ya, Bung ya, dalam waktu hanya 4 hari, harus menghadapi Arab Saudi. Menurut Bung, bagaimana rotasi pemain dapat membantu meningkatkan performa tim? Apakah menurut Bung, Eleano perlu mendapatkan kesempatan bermain? Karena kemarin sempat dia dicoret sama Sintayong. Sebetulnya itu kan pertanyaan yang menjadi ranah pelatih. Saya nggak tahu kondisi sebenarnya seperti apa, alasan sebenarnya seperti apa. Yang tahu kondisi pemain sekarang adalah Coach Sintayong dan asistennya gitu. Jadi apakah si A harus dimainkan untuk rotasi, apakah si B harus dimainkan untuk rotasi gitu. Kita harus lihat dulu gitu, kondisi dari pemain itu seperti apa, kondisi terupdate. Apakah dia fit in untuk diturunkan lawan tim seperti Arab Saudi, apakah cocok gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kondisi terakhirnya? Nah itu semua kan ranahnya pelatih gitu. Menurut Bung sendiri, Bung, apakah nanti bisa dibilangkan kemarin itu di lini depan lagi-lagi Ragnar. Apakah mungkin pemain lokal akan coba untuk dipasang sebagai striker misalnya seperti Cakra atau enggak. Seperti Ramadan Sananta yang akan menjadi ujung tombak. Ya sekali lagi, ini kan ranah dari pelatih ya. Apakah memungkinkan? Ya mungkin aja gitu, tergantung kebutuhan, tergantung apakah dia fit atau enggak gitu. Apakah pemainnya itu siap atau enggak. Siap itu kan enggak cuma fisik, mental juga harus siap gitu. Jadi itu adalah ranah dari pelatih dan para asisten yang kondisi terupdate. Mungkin di pagi hari sebelum pertandingan atau siang hari sebelum pertandingan. Tentunya dipantau dalam 4 hari ini. Dan keputusannya kan biasanya di hari H, siapa yang akan diturunkan gitu. Berdasarkan pemantauan kondisinya seperti apa dari pemain yang ada sekarang kan. Mungkin atau enggak ya mungkin aja gitu. Tapi apakah iya atau enggak ya itu tergantung lagi pelatih yang tahu kondisi sebenarnya kan. Apa keunggulan utama Arab Saudi yang perlu diwaspare tim nasi Indonesia? Yang sedikit membedakan tentu kalau Arab Saudi itu punya dibandingkan Jepang ya. Kalau Jepang itu bermain sebagai kelihatan dominan sekali, mereka bermain sebagai tim ya. Artinya kerjasama tim mereka itu sangat solid. Jadi siapapun yang dimainkan di posisi manapun itu akan berjalan strategi dari Jepang. Sementara kalau Arab Saudi menurut saya yang membedakan adalah kualitas skill individu dari pemainnya. Jadi kalau Arab Saudi, pemain-pemainnya mungkin lebih kreatifitasnya lebih terlihat dibandingkan dengan pemain Jepang. Bukan Jepang enggak kreatif, tapi Jepang bermain sebagai sebuah tim. Kelihatan lebih solid ya, kelihatan lebih menonjol. Tapi kalau Arab Saudi itu ada di selingi mereka mengandalkan skill individu gitu ya. Kalau Jepang itu lebih kepada kayak mesin mainnya. Sementara kalau Arab Saudi ada variasi mereka kadang-kadang, terutama ketika menyerang ya, mengandalkan skill individu gitu. Kan Bung, bisa dilihat dari pertandingan terakhir, waktu Indonesia melawan Jepang, Jepang sering memanfaatkan kelemahan di sisi sami Indonesia. Apakah mungkin nanti Arab Saudi akan juga menggunakan taktik kayak gitu Bung? Bisa aja. Saya yakin Arab Saudi juga pasti sudah punya rekaman pertandingan ketika Indonesia lawan Jepang kan. Bisa aja seperti itu. Cuman kan yang harus diantisipasi kan gini. Jepang itu seperti yang saya bilang tadi, cepat sekali mereka ketika pemain Indonesia enggak bisa diserang frontal lewat tengah gitu. Itu variasi mereka lewat samping. Itu pun juga ada variasi lagi ketika pemain-pemain Jepang memancing para pemain Indonesia naik untuk bertahan ya. Bertahannya, garis bertahannya naik gitu. Sambil sesekali dikasih bola di belakang para pemain belakang gitu. Jadi kan itu variasi yang luar biasa dari Jepang gitu ya. Entah itu apakah dipakai atau enggak sama Arab Saudi, ya mungkin saja dipakai gitu. Yang jelas kan dieksploitasi banget gitu lini belakang dari Indonesia ya. Dari samping, dari tengah, terus bola ditaruh di belakang para pemain bertahan. Itu kan saya yakin sudah dipelajari juga sama Arab Saudi ya. Oke. Bung, kan bisa dilihat kan Arab Saudi ini kan memiliki pengalaman lah di Pela Dunia 2022 dan tim yang mengalahkan Argentina. Nah, menurut Bung bagaimana Indonesia bisa melontak kanan psikologis lah Bung, mengadai tim sekelas mereka. Karena kan kemarin waktu kita tandang ke Arab, kita bisa mendapat poin Bung. Apakah mungkin nanti di GBK mungkin bisa mendapat poin lagi Bung? Yang jelas pertandingan lawan Arab di kandang Arab Saudi itu kan harusnya menjadi sebuah motivasi bagi pemain Indonesia. Meskipun seperti yang saya bilang tadi bahwa setelah pertandingan pertama itu banyak terjadi perubahan gitu. Bahkan Arab Saudi mengganti pelatihnya. Beberto Manjini ya dipecat ya. Diganti pelatih yang baru tapi lama juga. Artinya bukan orang yang benar-benar baru. Ada perubahan yang terjadi dari kedua tim. Indonesia juga kan kedatangan Kevin Dix gitu. Yang di pertandingan pertama nggak datang. Nggak apa, belum bergabung gitu kan. Belum jadi pemain Indonesia. Artinya skor satu-satu di kandang Arab Saudi itu harusnya bisa jadi motivasi gitu ya. Terlepas dari Arab itu juga sudah berubah pasti permainannya gitu. Bisa atau nggak petik poin menurut saya ya sangat terbuka. Sangat terbuka kemungkinan untuk memetik poin gitu. Dari logika sederhananya aja ketika di Arab bisa main satu-satu. Kenapa nggak di Indonesia dapat poin atau bahkan bukan cuma seri tapi menang gitu. Menurut Bung Erwin sendiri, faktor apa sih yang bisa menentukan hasil pertandingan timasi Indonesia ini? Apakah penguasaan bolakah? Serang balikah? Atau mungkin penyelesaian akhir Bung? Penyelesaian akhir yang efektif itu yang dibutuhkan oleh Indonesia sih ya. Ya waktu lawan Jepang dalam skor 0-0 kita punya tiga peluang yang depan gawang Jepang gitu ya cukup terbuka gitu. Tapi nggak satu pun yang bisa menjadi goal. Jadi penyelesaian akhir itu yang menjadi PR yang belum terselesaikan sampai sekarang sih. Sebagai tuan rumah ini Bung, Indonesia kan pasti mendapatkan tukang pundas supporter. Bagaimana pengaruh atmosfer stadion terhadap mental pemain Bung? Apakah ini sebagai apa namanya bisa bentuk semangat gitu sebagai untuk para pemain gitu Bung? Ya sejauh ini kan sudah sempat bermain lawan Australia, lawan Jepang. Saya pikir atmosfernya sangat positif ya. Tiket sold out gitu ya, pertandingan berjalan tertib. Meskipun hasilnya nggak maksimal lawan Australia seri, lawan Jepang kalah telak. Penonton tetap memberikan support yang positif gitu ya. Itu yang dibutuhkan oleh pemain dan saya rasa pemain juga pasti akan merasakan support itu dan harusnya bisa untuk menjadi semangat ya, terlepas dari hasil akhirnya seperti apa. Bung, kalau bisa dibilangkan, kalau Indonesia bisa mencetak duluan pasti ada kemungkinan kita bisa menang atau imbang. Nah menurut Bung, seberapa besar peluang Indonesia mencuri poin daerah Saudi, terutama jika mampu mencetak gol lebih dulu? Beda dengan Jepang. Saya rasa Indonesia punya peluang lebih besar ya, untuk meraih poin entah itu seri, entah itu menang, saat menghadapi Arab Saudi. Karena itu tadi bahwa Arab Saudi sedang dalam masa yang ada dinamika ya, ada bergantian pelatih, terus mereka juga baru memetik satu kemenangan, mereka seri tiga kali, artinya Arab Saudi ini juga nggak mudah sekarang untuk menang. Jadi ada peluangnya Indonesia, cuma yang harus diingat itu adalah Arab juga pengen menang kan? Mereka dalam posisi yang sama sekali belum aman untuk lolos ke piala dunia, mereka belum pernah menang setelah satu pertandingan mereka menang, tapi setelah itu nggak menang-menang gitu ya, mereka sangat butuh poin gitu, dan mereka juga punya potensi untuk bisa mengambil poin, bukan cuma seri, tapi juga menang di BK gitu. Bung, jika Indonesia mampu mereka menang sama Arab Saudi, seberapa besar peluang timnas untuk lolos ke piala dunia 2006, Bung? Ya tentunya besar ya, maksudnya akan lebih besar ketimbang Indonesia seri atau kalah. Tapi seandainya nggak bisa maksimal hasilnya, seri atau kalah, itu kan target realistis dari Indonesia itu sebenarnya ada di posisi empat. Posisi empat dari grup C ini, kemungkinan besar akan diperbutkan oleh Cina, Indonesia, Bahrain. Posisi satu dua yang lolos otomatis ke piala dunia, ya posisi satunya Jepang lah ya, itu yang paling masuk akal. Posisi dua dan tiganya ya rebutan antara Australia atau Arab Saudi. Kalau Arab Saudi improve nih ya, tinggal satu slot lagi kan, yang dihadapi Indonesia, yang diperbutkan Indonesia, Bahrain, dan Cina. Sementara Indonesia masih punya pertandingan kandang menghadapi Bahrain dan Cina tahun depan. Jadi head-to-head-nya dengan dua tim itu. Oke, Bung. Pendapat Bung, menurut Bung sendiri, adakah pemain tim nasi Indonesia yang mungkin bisa menjadi pembeda nanti melawan Arab Saudi, Bung? Saya sih belum melihat pemain di lini tengah atau depan yang bisa menjadi pemain yang benar-benar membawa perubahan gitu ya. Saya justru berharapnya, paling tidak lini belakang itu konsisten dulu deh. Lini belakang itu keeper sama pemain-pemain belakangnya gitu. Konsisten dulu, bisa bermain dengan konsisten, nggak ceroboh, disiplin, konsentrasi, pertahanan dikuatin dulu gitu ya. Jadi, nggak kebobolan di menit-menit awal, nggak kebobolan dengan gol yang mudah gitu. Karena kalau misalnya sampai kejadian seperti itu, kan makin berat gitu. Bukan mentalnya juga makin berat, lawannya juga kan nggak mudah, Arab Saudi itu. Oke. Bung, jika Indonesia ingin bermain efektif nih, Bung, melawan Arab, menurut Bung, apa sih area utama yang harus mereka kuasai itu, Bung? Apa mungkin seperti duel udara, serang balik, atau mungkin penguasaan bola di lini tengah gitu, Bung? Mungkin seperti gambarannya ya, meskipun nggak sama persis, tapi gambarannya seperti ketika menghadapi Arab Saudi di sana, di kandang Arab gitu. Tenang dulu, menguasai bola gitu ya, disiplin, konsentrasi, rapat di lini belakang, dan ketika menyerang itu, transisinya bisa berjalan cepat, dan peluangnya diselesaikan secara efektif. Jadi, nggak bisa hanya bisa nguasain duel udara, atau nguasain lini tengah aja, nggak, 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 menurut saya, harus ada satu, satuan dari permainan gitu ya, nggak bisa cuma satu hal atau dua hal aja gitu. Tapi intinya sih, nggak gampang kebobolan, dengan gol-gol mudah, dengan gol dari kesalahan sendiri, dan efektif ketika melakukan serangan balik gitu. Efektif itu adalah ketika ada peluang ya, sebisa mungkin dimaksimalkan untuk menjadi gol. Oke, Bung. Menurut Bung sendiri, prediksi skornya nanti Indonesia melawan Arab Saudi berapa, Bung? Mungkin satu-satu ya. Satu-satu ya, Bung ya. Oke, yang terakhir ya, Bung. Mungkin Bung ada yang ingin pesanku sini, sampaikan untuk masyarakat Indonesia, yang lagu penting ini, karena kan bisa dibilang, inilah agak penting yang harus kita mendapatkan poin, Bung. Ya, supporter dan masyarakat Indonesia yang mendukung tim Indonesia, hendaknya mendukung dengan cara yang positif ya. Positif itu adalah, tidak menuntut berlebihan, Indonesia ini harus menang terus, atau harus lolos ke Piala Dunia dengan cepat, gitu ya. Karena, apa yang dilakukan oleh tim Indonesia ini, adalah bagian dari sebuah proses, gitu. Kalau misalnya, prosesnya itu baik, ya tentu kita harap hasilnya baik, gitu. Tapi kan, sekali lagi bahwa Indonesia ini, di level Asia, itu belum pernah menghadapi situasi seperti sekarang. Jadi, tetap harus memberikan dukungan dengan positif, dan harus realistis. Indonesia bukan tim seperti Arab Saudi atau Jepang yang langganan ke Piala Dunia, kan. Kita masih berharap untuk setidaknya lolos lewat babak keempat, atau lolos langsung. Kalau lolos langsung kan sudah berat, gitu. Posisi 1-2, gitu. Jadi, tetap harus positif, mendukungnya, dan harus realistis. Karena ini bagian dari proses. Oke, Bung. Itu aja mungkin, Bung. Terima kasih, Bung, untuk pancarannya sebentar, ya, Bung. Ya, semoga Indonesia tidaknya meraih poin, ya, Bung. Amin. Oke, Bung. Terima kasih, Bung. Sama-sama. Sampai Kompas TV, demikian peluang Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Semoga squad Garuda dapat tampil maksimal dan mencuri poin di GBK. Ayo, dukung selalu Timnas Indonesia. Saya Pembeis Nulingga, pamit undur diri. Sampai Kompas TV, yang PETA, yang terima kasih. Sampai Pembeis Nulingga. Sampai Kompas TV, terima kasih. Sampai Kompas TV,